Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah mawak Pada sempatan kali ini Video yang kami sampaikan Informasi singkat mengenai Penyesuaian angka kredit Konvensional Ke angka kredit Integrasi untuk jabatan fungsional Sebelum kita sampaikan informasinya Menizin kami ingin membawakan Satu buah pantun terlebih dahulu Buah mangga, buah rambutan Buah duku, buah durian Jangan lupa tersenyum kawan Tahun depan Gaji naik 8% Untuk dasar hukumnya Terkait masalah Penyesuaian angka kredit Konvensional ke integrasi Yang pertama Pengaturan Menteri Pendaya Gunan Aparatur Negara Dan Reformasi Berkongsi Berkongsi Nomor 1 tahun 2023 Tentang jabatan fungsional Yang kedua Surat Edaran Menteri Nomor 8 tahun 2023 Tentang penilaian Penetapan dan teknologi Angka kredit Pejabat fungsional Dalam masa transisi Berdasarkan pengaturan Menteri Pendaya Gunan Aparatur Negara Dan Reformasi Berkongsi Menpanerbi Nomor 1 tahun 2023 Tentang jabatan fungsional Ketiga Pengaturan Badan Kepegawaian Negara Atau BKN Nomor 3 tahun 2023 Tentang kekredit Kenaikan pangkat Dan jenjang jabatan fungsional Nanti akan dimasukkan ke dalam sistem Dispakati Digitalisasi sistem penyesuaian Angka kredit Konfesional Keintegrasi Ini dasar hukumnya Yang kami bacakan di awal tadi Transparnasi penilaian angka kredit Nah kan nanti teman-teman Jika ingin melihat atau membaca Materi ini Di bawah skripsi video ini Kami cantumkan Link downloadnya Melalui media fair Ini perbandingan Kebutuhan angka kredit Konfesional Kenaikan pangkat Dan jenjang jabatannya Ini yang angka kredit lama Teman-teman Yang konfesional Batas waktu Penetapan angka kredit Menggunakan angka kredit Disini diberikan Batas waktu Paling lambat Desember 2023 Disini teman-teman Ada Formulasinya Penyesuaian angka kredit Konfesional Keintegrasi Dengan Tengumus Disini Angka Integrasi Sama dengan Akumulasi Angka Konfesional Dikurang Nilai dasar Contoh Table Nilai dasar Disini Dibuatkan Teman-teman Dari jenjang Ahli pertama Sampai Ahli utama Dari Gulungan ruang 3A Sampai 4A Ini contoh Penghitungannya Misal Ahli pertama 3A Disini Tengertam Angka kredit lama Konfesional 100 Lebih dari Atau Sampai Dengan 150 Nilai dasarnya Misal 100 Maka Mendapatkan Angka kredit Akumulasi Baru Integrasi 0 Sampai 50 Begitu Selesnya Teman-teman Disini Catatannya Nilai dasar Tergantung Dari 5 Kondisi Konfesional Dapat Ditentukan Dari Jenjang Jabatan Atau Dari Gulungan Ruang Yang Dimiliki Sekali lagi Kami sampaikan Untuk Maternya Ini Jika Teman-teman Ingin Melihat Teman-bacanya Bisa Di Download Di bawah Inskripsi Video Ini Melalui Media Fair Ini Saja Inputnya Yang bisa Kami sampaikan Pada Sempatan Singkat Kali Ini Semoga Ada Saja Manfaatnya Mohon maaf Jika dalam Penyampaian kami Tacara Membaca kami Kurang Begitu Jelas Kurang Begitu Baik Artikulasinya Akhirnya Kami sudahi Dengan Nabi Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh